Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Apriyani Permatasari Pro di Epkip Biologi Semester 6 Saya akan mempersentasikan makalah saya yang berjudul Sintesis Protein Sintesis Protein adalah reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusunan molekul tubuh yaitu protein Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi Ada yang menjadi protein struktur proteksi dan enzim Kita tahu bahwa semua proses atau reaksi dalam tubuh kita hampir tidak terjadi tanpa adanya enzim Hal ini menunjukkan betapa pentingnya enzim dalam tubuh kita Dan proses dasar atau awal pembuatan enzim yang berasal dari proses sintesis protein Sintesis protein terjadi di ribosom yang mana bisa berada melekat pada retikulum indoplasma Kasar ataupun berada bebas pada sitoplasma Setelah selesai disintesis, protein pertama kali mengalami modifikasi pada organik badan golgi Proses pemindahan protein dari RE ke badan golgi melalui suatu struktur gelembung Atau sering dinamakan sebagai pesikula Pesikula yang membawa protein dari RE merupakan hasil pelepasan membran pada RE Dan bisa melakukan fusi atau penggabungan membran dengan badan golgi Oleh karena itu, struktur membran pada RE dan badan golgi memiliki persamaan Selain itu, secara besar badan golgi dan RE memiliki persamaan model Yaitu membran yang berlipat-lipat Pesikula yang membawa protein dari RE merupakan hasil pelepasan membran pada RE Dan bisa melakukan fusi atau penggabungan membran dengan badan golgi Memiliki selain itu, secara garis besar badan golgi dan RE memiliki persamaan model Yaitu membran yang berlipat-lipat Sintesis protein secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA Sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein Dalam sintesis protein, terdapat beberapa komponen-komponen Yang berperang dalam sintesis protein adalah Sintesis protein merupakan penyusunan amino pada rantai polipeptida Dalam proses tersebut melibatkan seimen T, adenin, A, sitosin, C, guan, N, G, dan RNA DNA berfungsi sebagai bahan genetik untuk sel baik prokaryot maupun ekraurot DNA Tidak terpisahkan dari inti sel lainnya Pada ekraurot DNA terletak di inti dipisahkan dari sitoplasma oleh selubung inti Sebagai molekul RNA yang terbentuk dalam beragam proses biokumia Sisanya digunakan dalam translasi informasi RNA menjadi protein Tahapan sintesis protein adalah 1. Pencetakan RNA yang melalui proses transkripsi Penerjemahan informasi genetis berupa urutan asam amino Melalui proses translasi Prosesnya adalah 1. Replikasi yang terjadi Seperti pada sel membelah waktu mitosis Transkripsi informasi genetik pada DNA Disalin oleh mRNA 3. Transliasi mRNA ke sitoplasma reticulum Tahapan sintesis protein DNA harus direplikasi dalam fase S dari siklus sel Proses replikasi melibatkan enzim polimerase Proses ini melibatkan pembukaan utas ganda DNA Sehingga memungkinkan terjadinya perpasangan basa untuk membentuk utas baru Pembentukan utas komplementer terjadi melalui perpasangan basa antara A dengan T dan C dengan C dalam replikasi DNA Setiap utas DNA lama berperan sebagai cetakan untuk membuat DNA baru Proses penyalinan urutan basa Basa nuklotodia purin dan pirimidin dalam untai ganda DNA Inang ke sel turunan replikasi semi konservatif atau setengah untai asli Dari pelepasan untai ganda oleh enzim DNA Proses penyalinan urutan basa Basa nuklotida purin dan pirimidin dalam untai ganda DNA Inang ke sel turunan Sintesis DNA tidaklah berjalan secara kontinu pada kedua utas cetakan Hal ini karena kedua utas DNA tersusun sejajar berlawanan arah atau antifaralel Maka utas DNA baru akan tumbuh dari 5 sampai 3 Sedang yang lainnya dari 3 sampai 5 pada cetakan Sekian dari hasil makalah saya Jika ada salah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh